Hai kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan Pak Bambang Stekom di channel Bambang Stekom Dalam bahasan mata kuliah teknik digital pada pertemuan ke-12, kita akan bahas gerbang yang eksklusif Apa itu gerbang eksklusif? Yaitu eksklusif Norkid Baik kawan-kawan, seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap tune in di channel Bambang Stekom Jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya kawan, agar teman-teman dapat notifikasi dari Youtube Bila channel Bambang Stekom menyampaikan materi-materi terkini Oke kawan, kita lanjutkan Eksklusif Nork itu ada pada IC 74LS266 Jadi, kalau kalian ingin praktek secara mandiri Anda boleh menggunakan IC 74LS266 Di dalamnya terdapat 4 buah eksklusif Norkid Kok bisa eksklusif bagaimana kawan? Karena IC ini memiliki sifat yang spesial Seperti apa? Spesialnya Seperti ini kawan Bentuknya sudah unik Seperti kepala ikan Ya kan? Ikan apa? Ikan gurame Ikan bawal Ikan belanak Yang meniup balon di ujungnya Ya kan? Oke kawan Ya ini hanya contoh ya Nah presisi anda silahkan Tapi bukan ikan lele ya Nah ikan-ikan lele ya Nah Ini kawan kalian bisa lihat Ada Ada lengkong 2 di sana ya Lengkong 2 ini merupakan eksklusif Sehingga Bulatan di depan Merupakan Nornya Ya Nornya Jadi or ada titiknya nor Tapi ada Ada lengkongnya Maka disebut eksklusif Bagaimana dikatakan eksklusif? Karena memiliki Dua sifat yang Unik kawan Kok bisa unik pak? Iya perhatikan Tabel di sini Ketika dua-duanya input A dan B ini Sama-sama 0 0? Iya 0 Iya 0 Maka outputnya adalah High logic Dan ketika dua-duanya inputnya adalah High logic semuanya A dan B High logic-high logic Maka outputnya adalah High logic juga Jadi intinya adalah Ketika inputnya sama Outputnya adalah High logic Namun ketika inputnya tidak sama Yaitu 0 1 Atau 1 0 Maka outputnya adalah Low logic Kok bisa begitu kawan? Kita bahas berikutnya Di sini Ya Bahasannya di sini kawan Nah Jadi bagaimana bisa Sebuah gerbang eksklusif Nord ini Memiliki Carter yang seperti itu Dia bisa seperti ini Sama-sama inputnya Low logic atau High logic Outputnya adalah High logic Karena Tersusun dari Dua buah N gate Satu buah R gate Dua buah Node gate Kita coba uji Perhatikan Kawan-kawan Perhatikan di sini Misalnya A saya berikan Low logic Ingat Ini N B nya saya berikan Low logic Ini N Maka outputnya A N B adalah Low logic bukan? Oke Ini adalah Pelajaran pertama dulu Waktu kita belajar Terbang di kita Sedangkan N yang kedua Ini Mendapatkan input Dari Node A Dan Node B Berarti Kalau di A ini Adalah Low logic Maka Node A nya adalah High logic bukan? Iya pak Betul Kalau yang B ini Low logic Maka Node B nya adalah High logic Tahan kawan Berarti sekarang N yang kedua Mendapat input High logic High logic Pasti outputnya adalah High logic Perhatikan sekarang Kalau demikian Berarti di sini Adalah high logic Dan di sana Adalah low logic Berarti kan Di sini Low logic Di sini high logic Berarti outputnya Or get adalah High logic Benar kan? Berarti Sama-sama 0-0 Outputnya high logic Betul kan? Oke kawan Sekarang kita uji Kalau dua-duanya High logic Bagaimana? Apakah tetap High logic Outputnya? Saksikan berikutnya Kita lihat di sini Tahan kawan A nya high logic B nya high logic Perhatikan A 1 B 1 Maka A dan B juga 1 Iya kan? Ini sifat dasar Endgate Waktu kita bicara Digital pertama kali Nah Tahan di sini Satu ya Sekarang kita bicara Endgate yang kedua Nah Endgate yang kedua Mendapat input dari Node A Dan Node B Karena di sini A 1 Maka Node A nya adalah 0 Karena di sini B nya 1 Maka Node B nya 0 Berarti Apa kawan? Ingat Berarti Endgate yang kedua Mendapat input Mendapat input Low logic Low logic Berarti Node A dan B nya juga Di sini Adalah Low logic Nah Kalau di sini High logic Di sana adalah Low logic Berarti outputnya High logic Betul kan kawan? Jadi tetap Outputnya 1 Begitu kawan Nah Seperti itu kawan Oke? Baik Ada pertanyaan? Nah Silahkan kalian uji Yang lainnya Kita lanjutkan sekarang kawan Ada tugas buat kalian Di sini Yaitu Lengkapilah Output Tabel berikut Loh Pak Kajukan lengkap Oke kawan-kawan Jangan buru-buru Perhatikan Amati baik-baik Amati 1 kolom Dan 1 baris Demi kolom Demi baris Mana pak? Ini A Low logic B Low logic C Low logic Ya C Low logic Loh C Low logic G nya apa? Low logic Loh kok bisa pak? Perhatikan Ini adalah Dan B Outputnya di sini Yaitu output Exclusive Nor A Dan exclusive Nor B Ya kan? Nah Di sini sebagai C Aksen Kemudian Exclusive Nor yang kedua Mendapatkan input Dari C Dan Yang ada di sana C aksen tadi Berarti Kalau kita uji A low logic Di sini low logic B low logic Di sini low logic Sama kan? Outputnya apa? High logic Nah High logic kan? High logic Di sini ingat Berarti C aksennya adalah High logic Kemudian C nya apa? C nya adalah low logic Berarti High logic Dan low logic Nah Inputnya tidak sama Berarti C nya adalah apa? Low logic Benar kan? Low logic Oke Jadi kawan-kawan Nanti silahkan Melengkapi Kolom G yang bawah Yaitu Baris kedua Kolom G yang bawah Baris ketiga Kolom G baris keempat Kolom G baris lima Kolom G baris enam Kolom G baris tujuh Kolom G baris kegelapan Bagaimana cara mengujinya? Silahkan uji masuk satu-satu Di sini A, B Outputnya apa? Uji dengan C Outputnya apa? Masukkan lagi A, B Inputnya apa? Outputnya apa? C nya apa? Outputnya apa? Begitu kawan? Oke Jangan kemana-mana Masih akan saya lanjutkan Dengan cara memahami Pin demi pinnya Nah Perhatikan di sini kawan Ini adalah Teropong bagian dalam Dari IC 74 LS 266 Ya 74 LS LS 266 Oke kawan Nah Bagaimana Bagaimana bagiannya? IC ini disebut dengan Quote Snor Gate To Input Maksudnya Quote itu Empat Atau Quadraple Ya Artinya ada Empat di sini Ada gambar Kepala ikan Empat Ya Ikan Kepala ikannya Saling berhadapan Tetapi Tidak bersentuhan Kawan Karena sedang Social Dicensing Gitu ya Enggak Tidak pun Social Dicensing Kepala ikan Tidak sampai Bertemu Karena apa? Karena terpisah Ini karena Output sama output Tidak boleh ditemukan Ya Baik Kita lanjutkan Pin 1 ada di sini Jadi membaca pinnya demikian Pin 1 Di situ Pin 8 Eh sorry Pin 7 ada di sini Ya Pin 8 ada di sana Ya Pin 8 ada di sana Kemudian Pin 14 ada di sana Gimana memahaminya? Pin 7 ini Dihubungkan dengan Crown Ya Pin 14 Dihubungkan dengan Plus 5V Nah Kemudian Pin 3 adalah Output Outputnya siapa kawan? Outputnya Is not gate Yang pertama Sedangkan Pin 1 adalah Input yang pertama Ya kan? Nah Pin 4 Merupakan output Merupakan output Dari gerbang Exclusif nor Yang kedua Sedangkan Pin 10 Merupakan output Ex-nor gate Yang ketiga Jadi Ada 4 Output Ya kan? Nah Pin berapa? Pin berapa kawan? Yang belum disebutkan oleh Pak Bambang? Silahkan cari Pin berapa? Ayo Coba Baik-baik sih Mak Ada 4 Gerbang Masih-masih gerbang 2 input Saya sudah Sebutkan Pin 3 adalah Output pertama Pin 4 adalah Output kedua Pin 10 Output ketiga Pin berapa? Yang merupakan Output keempat Oke Kita lihat saja Di sini adalah Key 4 Yaitu Pin 11 Ya Eh Pin 11 ya Oke Begitu kawan Ya Untuk apa kita memahami Pin-pin ini Agar kita bisa Tahu Bagaimana cara Menghubungkan Kemana IC itu Mau dipakai Untuk apa IC itu Kalau input Ya diberikan 0 volt Atau diberikan 5 volt Atau diberikan Sebuah Kondisi Dari sebuah Sensor pengendalian Silahkan Anda bisa Buat rangkaian Apapun Dengan IC Gerbang eksklusif Ini Outputnya bagaimana? Outputnya juga Bisa Anda Untuk monitoring Untuk menyalakan Siriner Untuk menyalakan Passer Atau untuk Menggerakkan Suatu dimensi Pekerjaan berikutnya Ya Misalnya Tidak ada Misalnya ada orang Outputnya harus bergerak Intunya membuka Bisa begitu Ya Silahkan Antibesan Inputnya terserah Mau diberikan apa Ya Atau Dipakai untuk Sensor Adanya Hujan Boleh Ada hujan Inputnya jadi apa Outputnya apa Ya kan Atapnya meluntur Ya kan Atau apa saja Silahkan Anda bisa gunakan Berbagai macam Terapan dari Eksklusif Nor pada Kehidupan Sehari Hari Atau untuk Alarm Silahkan 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 Anda Create Oke Bagaimana cara Mengujinya Saya tunjukkan Di sini Kawan Untuk kita Menguji Apakah IC itu Masih baik Atau sudah rusak Loh Pak Apakah ada yang rusak Loh Tidak semuanya Yang baru itu Baik mas Ya Boleh jadi Ada yang rusak Ya Ya Seribu satu Si Seribu satu Satu Dari seribu Begitu ya Ya Oleh karena itu Kalian harus tahu Cara mengujinya Ataupun Ketika Anda Menemui Menemui IC 74266 Dalam satu unit Pengendalian Dalam satu unit Sitim operasi Dalam satu terapan Salah pengendalian digital Anda mau katakan IC ini baik Apa tidak Oleh karena itu Kalian harus menguji Dengan cara begini Pin 14 Diberikan 5 volt Pin 7 Diberikan Ground Ya Nah Pin 1 Anda hubungkan Dengan ground Atau Dihubungkan Dengan 5 volt Loh pak Boleh gak pak Oh silahkan Memang itu Caranya begitu Dihubungkan dengan 0 volt Ground Atau 5 volt Itu Halo Hydrogen Pak Kalau saya hubungkan Dua-duanya gimana Dapulih kawan Dapulih Nanti meletus Ya meletus ya pak Power supply nya meletus Ya Jebluk Mas Jebluk Kalau anda Mau gak jebluk Ya beri saya kering Tapi itu konyol kawan Loh kok bisa pak Ya 0 kok Diberikan dengan 5 volt Ya jelas Arus loopnya Besar sekali Jadi kalian Tidak boleh Kalau gak percaya Silahkan coba Sendiri Di kamar sendiri Malam hari Nikmati sendiri Meletusnya Jangan kawan ya Berbahaya itu Berbahaya Jangan lakukan Jangan lakukan Oke kawan Lanjutkan Pin 3 Kalian hubungkan Dengan Anoda LED Tentunya Diberi dulu Resistor 220 ohm Agar lednya Menyala Cukup terang Tetapi tidak Lebih arus Dan tidak putus Kalau anda Tidak berikan Resistor 220 Nanti Nyalan terang sekali Dan kemudian Putus LED nya Kan nepot Belum selesai Mengujinya Sudah terbakar LED nya Kecuali Anda Memberikan Memasang Dengan LED Yang 5 volt Ya Tapi jarang-jarang Anda temu LED yang 5 volt Kebanyakan LED itu 1,6 Sampai 2,2 volt Jadi cukup kecil Kawan Ya Kalau saya pakai Lampu listrik Wah Tidak boleh Lampu listrik itu 220 kawan Jadi tidak boleh Ini hanya memiliki Output ideal 5 volt Jadi tidak boleh Pakai lampu listrik Ya Kalau lampu Lampu Balon center Boleh Balon center Yang 3 volt Boleh Boleh Balon center Yang 5 volt Boleh Boleh kawan Tapi kan ribet Dan tidak Tidak kelihatan Nyala merah Hijau nya Oke Pakailah LED saja Pin 2 Anda hubungkan Dengan 0 volt Ya Dengan ground Dengan ground Kalau low logik Dan hubungan Dengan 5 volt Kalau itu high logik Jadi Seperti itu kawan Pak Kalau pin 1 dan pin 2 Sehubungan Boleh tidak Boleh Di hubungan kemana Di hubungan sama-sama Boleh Lalu kemana Lalu di hubungan Dengan ground Boleh Itu berarti Dijamper namanya Dijamper Pin 1 Dijamper dengan pin 2 Berarti 1 dan 2 sama Lalu di hubungan dengan ground Boleh Yang tidak boleh Pin 1 Di hubungan dengan pin 2 Lalu Pin 1 dan 2 ini Di hubungan dengan ground Dan 5 volt Tidak boleh Itu juga Yang namanya Jeblog Tidak boleh Jeblog kawan Nanti Nanti Harbus Terbakar Terbakar Mukanya hitam Gimana Sudah hitam Jadi tidak boleh Di hubungan Plus 5 dengan hitam Tidak boleh Nanti meletus Oke kawan Nah Salahnya seperti ini Ya Pin 14 Di hubungan dengan 5 volt Pin 7 Di hubungan dengan ground Pin 1 Di hubungan dengan ground Saat low logik Di hubungan dengan 5 volt Ketika high logik Kemudian Pin 3 Di hubungan dengan LED Pin 2 Di hubungan dengan Ground Ketika low logik Dan di hubungan dengan Plus 5 ketika high logik Seperti itu Lalu monitoring outputnya Tentunya Kalian memuji Low-low outputnya apa Low-high outputnya apa High-low outputnya apa High-high outputnya apa Ingat diri kasnya Kalau sama inputnya Outputnya harus Menyala LED-nya LED-nya harus Menyala Biar 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 Kalau inputnya Tidak sama Padang Padang Tidak Tidak biar Tidak biar Tidak biar Ingat lagi Kalau inputnya Sama Logik-logik Maka Biar Kalau inputnya Sama High logic-high logic Maka Biar Jadi gampang ingat Sama Biar Kalau tidak sama P Kalau sama Biar Kalau tidak sama P Oke gitu ya kawan Berarti Kalian harus Mengujinya Sejumlah 16 Pengujian Kawan Kok banyak banget pak Iya Karena setiap Satu gerbang Memiliki kondisi Empat macam Low-low High-low Low-high-high-high Ya Itu gerbang satu Gerbang dua Berarti Low-low Low-high-high-high-high-high Empat kan Lapan kan Ada 8 Berarti 16 Pengujian Banyak pak Tidak apa-apa Karena banyak Untuk memastikan IC itu Baik Atau Tidak baik Kalau tidak baik Anda tidak boleh gunakan Bapak Kalau yang rusak Cuma satu gerbang Bisa gak saya gunakan yang lain Boleh Selama Yang rusak Pada gerbang itu Tidak mengganggu Kinerja Dari gerbang-gerbang yang lain Misalnya Gerbang yang satu ini Rusak Inputnya satu Tidak respon Tapi gerbang dua Gerbang tiga Gerbang empat Normal Silahkan gunakan Gerbang dua Gerbang tiga Gerbang empat Ya Jadi seperti itu Boleh Tanpa harus Ya Tanpa harus Membelah IC Anda tidak boleh Membelah IC Ini batu silicon Keras sekali ya Seperti itu Sebaiknya juga Kalau yang kaki Pin satu Dua Tiga Normal Tapi kaki IC Yang Empat Lima Enam Tidak normal Ya silahkan Jadi Anda gunakan Yang normal Jadi boleh Maka pabrik Menyiapkan Empat buah Agar ketika Salah satu Mati Masih bisa Menggunakan Yang lainnya Oke Ya Seperti itu Kawan Nah tugas Berikutnya Disini Kalian adalah Melengkapi Deskripsi Dari Pin Pin IC Pin IC Yang ada Pada Deskripsi Gambar 74266 Berikut ini Bagaimana cara Mengisinya Anda tinggal Melengkapi Bahwa pin satu Itu adalah A1 Apa maksudnya Contoh Ya contoh Pin satu Yaitu A1 A1 apa Input pertama Dari Dari gerbang Eksklusif Nor yang pertama Ya Ini Satu Berarti A1 Input pertama Dari gerbang Pertama Eksklusif Nor ini Gitu kan Nah silahkan Anda lanjutkan Pin 2 Apa Pin 3 Apa Pin 4 Apa Pin 5 Apa Pin 6 Apa Pin 7 Apa Pin 8 Apa Pin 9 Apa Pin 10 Apa Pin 11 Apa Pin 12 Apa Pin 13 Apa Pin 14 Apa Pak kok banyak Tidak Memang IC Itu 14 Pin Nah kalau 14 Pin Ya semuanya Harus paham Kalau tidak Nanti kalian Kelewatan Memahamin Ada yang Kelewati Jadi tidak boleh Ada yang Kelewati Seperti orang Menghitung Seperti menghitung Kalau anda Menghitung Kalender itu Tidak boleh Ada yang Keliru Tidak Tanggal 1 2 3 Tanggal 1 Tidak Mungkin Jadi biasa Sudah Anggap saja Itu sesuatu Yang normal Saja Sesuatu Yang biasa Saja Ada 14 Pin Ya 14 Pin Di uji Sama hal Yang anda Punya Punya Roda Pendaraan Rodanya 2 Muter Semua Tidak Di uji Semuanya Ada Sebuah Kiri Diuji Bisa Buat Melihat Tidak Kebelakang Semua Seperti itu Kawan Atau Anda Punya Roda 4 Semua Muter Tidak Itu Namanya Sesuatu Yang Biasa Jadi 14 Ini Bukan Mengada Ada Karena Ada 14 Pin Oke Kawan Seperti itu Kawan Kalau belum jelas Silahkan Komen Di Youtube Saya Saya Akan Coba Untuk Bahas Dan Saya Akan Coba Untuk Bantu Menjelaskan Pada Teman-teman Semua Oke Kawan Waktu Mengerjakannya Satu Pekan Kalau Hari Ini Hari Selasa Anda Terakhir Mengumpulkannya Selasa Depan Jam 23 59 Saya Tunggu Di email Saya Yaitu Babang At Stekom Dot 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 Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Share Channel Babang Stekom Oke Kawan Agar Teman-teman Semua Paham Atas Pratih Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Salam Sukses Bye